Intro Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini Luar biasa dramatis Timnas Indonesia dipastikan lolos semifinal piala AFFU 23 usai kalahkan Timur Leste jadi harapan saya Di sisi lain kemenangan menjadi target utama Timnas Indonesia U23 saat melawan Timur Leste Untuk bisa menang, Shin Taeyong mencoba mengubah formasi dengan memainkan 4 pemain berbeda di starting line up saat melawan Malaysia Akan tetapi tak lama Timur Leste dapat memberikan perlawanan Beberapa kali Timur Leste mendapatkan peluang emas, namun kesempatan itu masih mampu diantisipasi oleh pertahanan Timnas Indonesia Sementara Timnas Indonesia U23 beberapa kali membuang peluang Seperti halnya yang dimiliki Ramadan Sananta di pertengahan babak pertama Namun Ramadan Sananta akhirnya bisa mencetak gol di menit-menit injury time lewat sundulan hasil dari umpan David Beckham Dan semoga Thailand Vietnam dan Malaysia bisa sapu bersih kemenangan agar Indonesia lolos semifinal Erik Thohir terbang ke Tokyo untuk jadi saksi pernikahan Pratama Arhan Ketua Umum PSSI Erik Thohir menjadi saksi pernikahan pemain Timnas Indonesia Pratama Arhan Kabar gembira datang dari Pratama Arhan di Jepang pada minggu Pemain klub Tokyo Verdi itu resmi melepas masa lajangnya dengan menikahi Nurul Azizah Rosyade Kabar ini terungkap melalui unggahan Erik Thohir di media sosial Erik Thohir rupanya menjadi saksi pernikahan tersebut Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu lalu memberikan ucapan selamat dan doa untuk Pratama Arhan Alhamdulillah selamat menempuh hidup baru Pratama Arhan dan Azizah Saya hadil di Tokyo menjadi saksi pernikahan Arhan salah satu andalan Timnas Indonesia Semoga pernikahan ini bisa menambah semangat dan motivasi Arhan dalam berkarier di sepak bola Ujar Erik Nurul Azizah merupakan putri dari politisi Andre Rosyade Pria yang menjabat sebagai anggota DPR RI itu rupanya juga menjadi sosok yang menikahkan Pratama Arhan dan Nurul Azizah Sementara itu pesta pernikahan ini juga dihadiri oleh beberapa pemain Tokyo Verdi Seperti contohnya Matheus Caldera Pemain yang berposisi sebagai keeper itu turut membagikan momen bahagia yang ada di akun Instagram pribadinya Selamat dan banyak cinta dan kebahagiaan untukmu dan istrimu Keputusan luar biasa Erick Thohir di depan fans bola Indonesia Janji gak bisa disogok dan akan jebloskan wasit ke penjara kalau terbukti main kotor Hukuman penjara tampaknya bisa memberikan efek jera untuk para pelaku mafia bola Itu pilihan masyarakat dari hasil survei nasional dari lembaga survei Indonesia dalam kurung LSI Yang dilakukan pada 3 hingga 9 Agustus 2023 Berdasarkan surfer dari lembaga survei Indonesia pada 3 hingga 9 Agustus 2023 Masyarakat tanah air mengusulkan adanya opsi hukuman penjara untuk para pelaku mafia bola Hal itu dirasa akan membuat efek jera bagi para pelaku mafia bola yang merusak kompetisi sepak bola Indonesia Sebagaimana diketahui PSSI saat ini berkomitmen akan memberantas mafia bola Karena itu ketua umum PSSI Erick Thohir mengaktifkan kembali satuan tugas dalam kurung Satgas Mafia Bola Survei itu ada 8 indikator hukuman paling pantas untuk pelaku mafia bola yang bisa dipilih responden 8 indikator itu yakni penjara tidak boleh dilibatkan dalam sepak bola lagi Denda dibekukan sementara pembatalan gelar juara pengurangan nilai lain-lain dan tidak memberikan pilihan Timnas Indonesia U23 dicurangi wasit Shintai Yong ngamuk sampai kena kartu kuning Gol semata wayang ini disumbangkan Ramadan Sananta di masa injury time Tim babak pertama tepatnya di menit ke-45 berkat asis dari Beckham Putra pertandingan memasuki menit ke-56 coach Shintai Yong mendapat kartu kuning karena melakukan protes keputusan wasit yang merugikan timnas Indonesia pasalnya pemain Timor Leste melakukan pelanggaran keras terhadap pemain Indonesia namun tanpa mendapat kartu dari wasit utama Seperti disaksikan sejak kick off babak pertama dimulai kedua tim bermain sangat hati-hati Laga kali ini coach Shintai Yong menerapkan pola andalannya dengan formasi 4-3-3 Menempatkan 4 pemain di belakang untuk menjaga pertahanan dan 3 striker di depan seperti Beckham Putra dan Ramadan Sananta dibantu oleh Frankie Misa Terima kasih telah menonton!